Sekum lai leh nak ne mbak leh lah. Sekum lai leh nak ne pulauan tuh. Komen deh. Kia tuh aslinya gitu tau. In real life juga Kia memang anak yang nakal. Tidak pernah mendengar orang tua. Pembangkang. Tidak doyang pulang. Gitu kan. Maunya yang buruk-buruk kan. Terus jadi kita syuting di Cidahu nih. Itu dingin pol. Terus gue udah yang kayak. Aku pengen pantai. Aku pengen laut gitu. Pas sampe di pulau. Balikin gak lu pada gua ke Cidahu. Itu makanannya udah sampe. Lu pernah nyuruh gue makan disini. Baru masuk. Boleh gak kid dispel. Ini si Jaya pem makeup. Teman seru CGV selamat datang di CGV. Ngobrol seru bareng. Film yang menurut gue. Banyak dinanti oleh semua teman seru CGV. Pulau hantu. Gua sudah kedatangan aktris yang akan memenangkan banyak Piala Citra. Betul. Makanya kan tadi datangnya gak telat. Yang datang telat kan harusnya. Gak apa-apa. Udah sering terjadi diantara kita. Jadi kalo lu datangnya on time. Lu akan memenangkan Piala Citra. Insya Allah karyanya bagus-bagus. Amin. Piala mah bonus. Piala bonus. Tapi lu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Insya Allah. Minum dulu. Aus kan daternya telat. Tadi buru-buru doang pasti. Terus dimension. Kita sudah kedatangan. Saskia Namya. Gak gampar ya. Gak gampar ya. Saskia Namya. Gak gampar ya. Gak gampar ya. Gak gampar ya. Jota Aslim. Kita sudah kedatangan Tasya Namya. Gak gitu dong. Gak. Gak boleh kayak gitu. Gak bener. Saskia Namya sebagai Dara. Gak. Gak Gia. Terima kasih sudah mau datang. Datang duluan, lebih tepatnya. Saya terlambat teman seluruh si JV. Oh, sebelum gue bahas itu terus-menerus. Lu akan membahas itu kan. Terima kasih sudah datang kesini. Kita kayak pertama kali nih one-on-one. Ada cash lain. Ini pertama kalinya kita, gue sama Kia yang sudah akrab ini nge-gym bareng skolekting bareng, enggak ya enggak buktinya sih tadi gue dateng duluan kan terus gue mencoba berbagai macam makanan enak dari CGV Kitchen bagus ini tadi udah dimakan, terus ada lagi iya bener, permintaan maaf ya? enggak juga emang ini aja, tapi silahkan ini Kia pesan americano ya americano panas dibikin nama barista kita namanya Pras, siapa sih yang bikin? lu yang bikin ya? americano, oke namanya siapa? Pras iya Pras barisanya tau gue teman suruh CGV sudah cukup kita wawanya karena kita terlalu akrab ya teman sekomplek juga, teman sekolah semua yaudah ya, kita langsung mulai ke pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh bioskop lain pengen tau coba, pengen tau bioskop lain dan media mainstream iya ta sekian Amya iya kalau lu terdampar di satu pulau dan cuma boleh bawa satu alat alat apakah tersebut gerangan? pisau buat buat memotong tanaman-tanaman dan siapa tau ada sesuatu yang bisa dimakan jadi potong-potongnya pakai pisau kedua kalau ada orang jahat bisa buat bela diri masak bareng pakai pisaunya kan ketemu orang jahat oh ketemu orang jahat kita gak boleh lo balik jahat ke dia kita harus tetap baik oh jadi kalau ada yang jahat sama lo gak boleh bales jahat terus siapa tau buat motong kayu-kayu untuk api unggun iya betul sekali jawaban yang aduh ternyata mind blowing eh tapi tadi lu sempat mention kalau ada orang jahat kita gak boleh bales jahat ke dia apakah itu pesan yang disampaikan yang mencoba disampaikan oleh pulau hantu? itu pesan dari Taskiah ya maksud? tapi bisa jadi bisa jadi gitu karena kan lo dan temen-temen lo gak sengaja kan terdampar disitu betul gimana sih Ki cerita kok lo bisa sih sama temen-temen lo sama Buki aduh Buki sayang sekali gak ikut padahal kita bertiga akrab iya bisa aja kalau ketika nanti ada Buki dan Taskiah lo udah gak digunakan lagi itu kita akan menghost diri kita masing-masing betul jadi siapa itu Jo? malah kita yang bakal nanya-nanya iya iya tapi kasih tau ke temen seluruh si Jiwi dong kok lo bisa terdampar sih Ki? ya karena kita lagi pengen liburan waktu itu Dara pada udah lulus kuliah nih pasti kan pada punya kesibukan masing-masing akhirnya Dara tuh pengen Dara dan temen-temen nih itu bikin acara farewell lah farewell ke sebuah ya paling pakai kapal lah kayak ngiter-ngiter doang gitu tapi sebenernya Dara itu tuh gak boleh sama ibunya gak boleh pergilah ya ibunya tuh super duper posesif super duper protektif ya gak dibolehin tapi Dara nya tidak mendengar kata-kata dari seorang ibu malah kayak udah cabut aja deh kabur gitu dijemput sama Buki keluar dari jendela dari jendela terus yaudah seneng-seneng sama temen-temennya tiba-tiba terdampar deh di pulau itu teman seru si Jiwi yang udah nonton lu sempet ada ini ya kalian pre-screening pre-screening kan ya buat yang udah nonton dan udah komen eh udah komen udah nonton terus lu komen deh Kia tuh aslinya gitu tau in real life juga Kia memang anak yang makal tidak pernah mendengar orang tua orang tua pembangkang tidak doyang pulang gitu kan lu maunya yang buruk-buruk kan terus kayak suka ngambil duit emak bapaknya iya gitu kayak aduh kayak kok bisa sih aktris peraih piala citra gitu amin kok kelakuannya kayak gitu lu pasti gak nyangka sih temen seru si Jiwi bener deh minum terus ya dari tadi gue liat-liat emang pas otw kesini kurang minum kurang minum oh kurang minum nomor 2 remake ini remake ya berarti ya wow pertanyaan yang sangat mind-blowing gak belajar ya terus remake dari film legendaris bener ya sebenernya kita tuh gak remake kalau menurut gue tuh lebih cocok dibilang rebranding karena kalau remake kan bisa jadi kan kita kayak sama sama yang sebelumnya kan kalau ini tuh jujur sangat berbeda kemarin gue juga udah nonton kan gue bilang gila ini brandingnya jauh banget dari yang pertama yang pertama kan yang dikenal sama orang-orang tuh banyak bikini seru-seru gitu kan lalu hantu manggap itu konsisten manggap gitu nah di kita tuh enggak gitu kita tuh lebih kita lebih ke drama antara ibu dan anak gitu yang dibawa sama darah dan juga malah malah ini nih si nama hantu manggapnya nah itu tuh kita akan memberikan biasanya kan kalau dulu si hantunya itu gak dijelasin nih background story-nya bener nah ini malah dijelasin perbedaan ini dia clickbait pertama perbedaan pulau hantu dengan film horror lainnya adalah menceritakan background story dari hantunya itu sendiri eh ada isu kesehatan mentalnya ya ada dan ini kita juga gak gak diatur-atur ya ternyata kita tayang tanggal 10 Oktober ternyata itu hari kesehatan mental dunia dunia keren sekali tayang disini aja ya world mental head day iya disini aja editornya gak liat lagi gak apa-apa editornya gak oke jadi kebetulan kalau gitu ngeditnya gini gak sih disini disini bagus disini sama nih disini tadaaa di request sama case langsung ya jadi harus terjadi terjadi jadi akan ada ngebahas juga tentang kesehatan mentalnya di film ini ya jadi udah pasti diperankan sama Kia dan ada Samu juga ya ada Samu Rafael ada Buki ada Hana Hanon ada Sini Nirmala ini yang 5 persahabatan itu terus sebagai Mala ini adalah debut pertamanya dia di film yang jadi Hantu Mangkapnya kukil kita akan liat teman seru si Jivi Semenggelegarapa Mala sebagai debut jadi hantu dia ya iya Amanda Green yang main Amanda Green Amanda Green iya namanya Amanda Green terus dia punya keponakan namanya yuk lanjut pertanyaan lu yang lu bulet-buletin ini yang gua gak paham konsep dibuletinnya apa ceritanya udah kalau dibuletin oh iya dibanding film Pulau Ngatu sebelumnya yang banyak ada G18 Plus tadi kan lu udah mention soal bikini ah udahlah ini udah ditanyaan iya gua tuh tau nih nih anak gila baca dulu berarti gitu gak atuh aduh ya Allah kayak baru aja udah ini udah lanjut teror hantu mangap malah sebagai debut hantu mangap Amanda Green sebagai debut sebagai debut hantu mangap baca dulu bener baca dulu deh ini kan debut dia berarti sebelumnya jadi karakter lain kan maksudnya di film-film sebelumnya ini film pertama jadi hantu mangap jadi hantu mangap menurut lu bagaimana performance beliau sangat bagus gue kemarin nangis jadi kita itu lahir di manajemen yang sama maksudnya kita tuh berdua di manajemen yang sama Amanda Green ini tuh asalnya dia adalah model sebenernya dia model terus waktu itu gue inget banget proses castingnya dia tuh sekitar 4 kali lah nah yang pertama itu gue waktu itu lagi shooting di Jogja nah kirim-kiriman video terus tuh jadi gue ambil kayak sebagai proud sister ini yang kemarin nonton menjadi proud sister ini dia udah sambil kayak man kayaknya kurang ini coba ini gitu tapi emang udah bagus dasarnya tuh dia emang punya apa ya nyawa yang berbeda lah gitu dan kemarin pas gue sangat gak sangka-sangka gue pikir nih reskon gue gak akan nangis gue baru begini terus ngeliat mukanya dia kayak aku adalah proud sister untuk Amanda pas gue nonton filmnya gue makin nangis lagi kayak gila perjuangan lo untuk mata ngatik si karakter yang menurut gue karakter mala itu tuh bukan karakter yang mudah itu tuh Amanda berhasil mainnya jadi lo berdua lo sama Amanda sama-sama di persona sama-sama di persona terus casting hantu manggapnya ini kabar-kabaran sama lo sama gue jadi gue udah gue udah masuk dulu jadi darah terus tiba-tiba manajer gue bilang si Amanda mau dicoba nih jadi mala gitu sederhana gue udah tau karakter si hantu ini kan oh yaudah yaudah kirim-kiriman video tuh sampe video call sampe teleponan gitu jadi teman seru sujipi bagus tidaknya acting Amanda disini berdasarkan arahan dari kakaknya dari kakaknya ini nomor lima liburan yang dibayar seberapa sering kamu mabuk laut untuk adegan di kapal emang iya ki wah itu parah banget lu gampang mabuk laut ki gue sebenernya gak gak tau lebih tepatnya karena kan biasanya kita cuman nyebrang-nyebrang doang kan jadi kita syuting di Cidahu nih itu adegannya panti dingin pol terus gue udah yang kayak aku aku pengen pantai aku pengen laut gitu pas sampe di pulau balikin gue ke Cidahu balikin gak lu pada gue ke Cidahu itu bener-bener jadi kita tuh ada dua kapal jadi kapal kita yang bakal syuting sama kapal yang krunya yang di kapal kita pemain ada beberapa kru lah semua tumbang kecuali Bang Pei sama di OP Mas Oni Bang Pei itu sutradaranya dan jadi Bang Pei menjadi anak makeup juga kleper juga kleper terus anak bikin keringat keringat gitu pokoknya Bang Pei itu yang ngurus kita di kapal itu dan gue inget banget ada satu pas jadi kita break bukan break malah itu kayak mau ngambil shot lain lagi persiapan gitu gue berdua samo tuh dibawa payung karena gue tuh masih ada scene opening kan jadi gue gak boleh terlalu hitam samo gue inget banget samo ngomongnya Ki mau muntah gak? gue enak sih gue bilang gitu kalau lo muntah gue muntah gak mau gue bilang gitu enggak kenapa lo muntah ngajak-ngajak gue karena yang gue tangkep semua yang di belakang satu muntah maksudnya sekali muntah lo kan muntah terus jadi yaudah gue tahan tuh tapi itu sepanjang gue nyampe di penginapan kan udah nih penginapan mau mandi badan gue gini padahal lo udah gak goyang padahal lo udah gak goyang jadi apa tuh jawabannya jawabannya adalah memang lo mabuk semuanya mabuk kecuali Bang P dan DOP DOPnya siapa tadi? DOPnya Kak Sony Kak Sony keren banget emang dan Sony tuh Mas Sony tuh kalau gak salah setau gue lagi puasa itu kan kita lagi bulan puasa tahun ini kan berarti shootingnya kemarin puasa kemarin kan tahun ini keren sekali Bang P terima kasih sudah menjadi wardrobe makeup makeup wardrobe klepter semua makanya semua lucu banget jadi nanti teman Seru Sejivi akan ngeliat adegan dimana kalau keliatan kan nanti itu kia beneran mabuk ya teman Seru Sejivi dan kemarin tuh ada muka gue tuh lumayan kayaknya gue keliatannya kayak gitu karena lu mayangin ya itu dari jam berapa kita disitu terus yang lucunya pas break atau apa gitu itu makanannya udah sampe terus gue lu pernah nyuruh gue makan disini enggak enggak balik 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 baru masuk kita kan ngomong enggak makan 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 silahkan dari tadi kalau ingat dimakan makan kalau ini kan gitu oke gue makan ini di pulau apa di panjung lesung panjung lesung gila sosisnya aja parah gila si jivi kitchen panjang balik syuting berapa lama 21 19 atau 21 gitu sama kontingensi kepake semua kepake semua itu dia temen seru si jivi gue kenapa selalu nanya syuting berapa lama udah sama kontingensi kalau kontingensinya kepake berarti syutingnya emang beneran kayak ah kurang nih tambahin jadi akan memberikan hasilnya maksimal insyaallah hantu mangap jadi ikonik wah balik lagi hantu mangap nih nah ini boleh gak kiri spil ini si jaya apa makeup si jaya si jaya tapi tapi iya bener gue ngerasa kayak bagus makeupnya si jaya nya bersih banget menurut gue pas gue kemarin nonton di layar besar gue pikir kan ini selama ini gue cuma nonton si mangap itu kan di layar kecil gitu atau gak tv lah pas gue ngeliat kemarin hasilnya gila gila keren sih nih anak-anak CGI anak-anak CGI nya dan dia mangap di momen yang tepat terus bukan yang maksudnya kalau kita tau hantu mangap di pulau hantu yang sebelumnya kan bener-bener bentuknya bentuk seperti itu kalau ini gak emang ada gradasi emosi dari si hantunya sendiri keren sekali keren sekali tim CGI dari pulau hantu jadi ini CGI nya tuh emang ternyata juga dari di ambang matian bareng wow film keren itu teman seru si jvi tapi terus juga ada adegan yang gue paling amaze ada jadi sebenernya kita syuting siang di pulau hantu ya di pulau hantu syuting siang syuting udah terang lah ya udah terang dirubah jadi malem tapi gak keliatan sama sekali akan keliatan di menit 29 enggak gitu pokoknya nanti akan gue spill ketika udah berapa ketika udah 1 juta penonton dia akan spill di instagramnya dia at taskian amya that's right at jota aslim kita salah orang oke 6B kan ada hantu lain enggak selain hantu mangap ada hantu lain apa enggak di pulau hantu ya nonton sendiri dong bagus clickbait nomor 2 masa dikasih tau loh jaget sinema pulau hantu ini bakal ada universe lagi kabar burungnya sih akan menjadi sebuah universe gitu kokil kembang api dong editan kembang api dong nih kembang api akan keluar dari sini nih tapi lu udah denger berarti akan ada akan ada cinematic universe iya bener ada akan jaget sinemanya gitu si pulau hantu ini ya jadi yang setau gue pulau hantu ini akan mengeksplore berbagai macam pulau lah intinya cerita-cerita yang ada di pulau jadi kemarin kan berarti saya enggak main lah gitu pak gitu kita tidak pernah tau kan bisa karakter baru iya ternyata darah misalnya jadi nakoda iya atau jadi lifeguard aku nakoda iya bener gak sih nakoda iya bener nakoda atau jadi lifeguard atau jadi hantunya mungkin lu tuh pernah belum pernah ya kayaknya lu meranain karakter hantu ya pernah pernah ya pernah karakter hantu kan diwawancaranya disini iya anggap oke tadi mau ngomong apa ya oh tadi kan lu udah mention adegan dimana lu dan Samo mau janjian muntah Samo yang ngajak muntah guanya gak mau Samo mohon klarifikasinya ya kalau udah nonton lu beneran ngajak yang muntah karena kayak mual banget nih mual banget nih terus gue tuh udah mencoba untuk kayak gue gak mau ngeliat apa ombaknya tuh airnya gue mau ngeliatnya tuh ke depan karena katanya kalau lu mual di laut itu tuh lu liatnya kayak langit-langit gitu pokoknya semuanya yang gak gerak gitu gue udah nyoba tuh udah diliatin gue gini aja terus samo kayak mual mual lu muntah gue muntah enggak thank you gue bilang kok mual ngajak-ngajak salah satunya lagi nih selain yang mual ngajak-ngajak itu best day on set lu atau favorite day on set lu yang mana lagi pas lagi ngapain favorite on set ada sebuah scene ini bukan gue yang jalanin tapi gue ngeliat yang dilakuin sama body double gue oke adegannya sangat grande gitu maksudnya itu gue ngeliat gue ngerekam dari luar gitu nangis gue gue sampe datengin dia makasih udah jadi aku terus gue ngeliat hasilnya gue puas gitu kayak smooth banget semuanya gitu gue sangat berterima kasih dengan mbak Rahma mbak Rahma sang body double terima kasih sudah menjadi Kia memberikan adegan yang grande sampai Kia puas dan menangis akan itu scene itu akan disaksikan di menit ke 38 sebelum yang tadi oke sama ada satu scene gue inget banget jadi ada beberapa scene itu yang kita tuh sama sekali gak ngeliat jadi kita harus nonton sesuatu tapi yang kita tonton itu belum tick sama sekali jadi semua tuh pake imajinasi sama guide dari Bang Pei sama lagu kan gitu biar kita tuh semua pada masuk lah ke scene itu dan kita dibacain adegannya gue kemarin pas nonton itu kayak nice gitu karena ketesan air matanya semua bareng dan itu dengerin janjian mau netes pada kapan karena emang sesuai kita ngerasa ini itu kapan kan gitu terus ada satu scene lagi juga itu lumayan happy gue sama karakter semua karakter menurut gue oke oke gitu tapi gue tuh kayak ada punya koneksi tersendiri lagi nih sama Hana Anon yang jadi latih ada satu adegan dia sangat membantu gue jadi kayak gue harus nangis tapi sinyal gak ada source buat gue mancing lagu tuh waktu itu gue belum download terus gue lagi mancing terus gue ngomong Hana nanti kalo misalkan ada Bang Pei ngeluarin kalimat ini langsung pegang dengkul gue kayak orang lagi ngusap-ngusap gitu oke gitu wah gue udah kayak deng dia megang di momen yang pas langsung berasa gitu gue sampe meluk dia di terakhir kayak makasih ya sama pas dia juga ada kejadian dia yang harus emosional banget dia minta bantuan gue terus kayak lucu banget gue lagi makan pisang dia tiba-tiba lagi nyari emosi kemana tiba-tiba anak asisten sustradara tuh datengin kakiya dicariin Hana gue baru gini ayo dah gitu jadi pegangan aja kayak saling menguatkan satu sama lain saling menguatkan sama lain ini akarni di menit 20 di menit 20 oke berarti baru masuk kayak 2 ya ini ada yang komen katanya gue pegang dengkulo dan lo harus nangis gitu gak ada gue gak ngeliat gak baca gak baca tapi disini gak ada prompter gak baca lu tuh cuma dari sini nih nih papan lo yang lo bawa kemana-mana ini iya iya kebanggaan lo iya iya kita gue kayak kepikiran pengen nanya kan dari tadi kita udah ngobrol terus film lo juga banyak kita udah sering interview lah gitu kok gue ngerasa ini proyek lo yang kayak lo punya banyak apa ya memori gitu di proyek ini gitu karena menurut gue tuh gak gue ngerasa di film ini pun juga sebenernya beberapa film juga ada yang kayak gini gitu tapi ini gue baru pertama kali kan syuting yang full anak-anak muda terus ini juga hubungan antara balik lagi gue tuh suka banget sesuatu yang ada bumbu keluarga gitu nah ini tuh juga ada bumbu keluarga ya itu hubungan ibu sama anak ibu sama anak di horror tapi sebenernya bukan tiba-tiba ibu gue yang hantu gak juga gitu emang nih konflik antara ibu dan anak antara mala dan ibunya darah dan ibunya gitu dengan yang sangat berbeda gitu makanya dulu eh makanya pas pertama kali gue jalan film ini gue inget banget Bang Pei tuh nanya ke kita satu-satu lo pernah gak merasakan atau lo mengabaikan orang atau merasa terabaikan nah itu yang ada di film ini nanti wow mantep ya bagus ya emang bro makanya film pake dia semua bro karena dia bagus bro kita masuk ke nomor 9 pesan karakter abis itu kita main games dari Taskian Amya untuk Darah Darah jangan engkau bersedih boleh gak gitu yaudah silahkan wis nih lo liat mau nangis nih dia enggak enggak apa pesan apa ya lo mau sampein apa buat Darah dari Taskian Amya pesan untuk Darah sayangi terus ibu mungkin di umur Darah yang 23 tahun 24 tahun ini baru lulus kuliah pengen menjadi pengen dipercaya sama ibu pengen dianggap sudah dewasa gitu tapi tetap balik lagi restu seorang ibu doa seorang ibu itu pasti selalu ada buat anaknya jadi jangan pernah menghiraukan ini buat semuanya sih jangan pernah menghiraukan apapun yang dikeluarkan dari mulut ibu dan dari hati seorang ibu lu kan bandel kan katanya betul katanya enggak tapi gue kayak pengen tersimpulkan sendiri gitu kayak kayaknya ini karena lu nangis terus lu mention cerita tadi gitu kok kayaknya ini film akan sedih tapi horror ya iya sebenarnya itu ya kemarin gue pas nonton tuh kayak horror tapi gue kayak orang-orang sekarang udah banyak ya menurut gue gitu kadang ada beberapa gue yakin juga sama kayak gue udah mati rasa sama horror gitu bukan mati rasa dalam arti gimana ya kita tetep menikmati horror tapi udah yang kalau ada hantu tuh kayak udah cuma bukan yang sampe gini-gini banget karena keseringan itulah ya tapi tetep menikmati menurut gue nanti orang-orang yang menonton di film kita itu tuh bisa sambil nangis juga gitu sambil nangis untuk berkaca pada diri sendiri gitu tentang hubungannya dia sama ibunya atau sama keluarganya lah dan sama persahabatannya gitu karena ada satu scene bocoran sedikit ini dia karena keakrapan kami dia spill cuma di CGV jadi ada satu scene gue kan gak tau kalau syuting itu adegan itu adegan tersebut itu mulai di ending lah ada di ending-ending gitu pas diliatin beberapa diliatin shotnya itu gue nangis seada-adanya karena gue berasa kayak mungkin penjelasan apapun tentang persahabatan kita mungkin tidak sepanjang itu ya tapi kan kita punya bagage persahabatan kita gitu yang kita cuma bisa mungkin tampilin beberapa lama lah di film gak selama itu tapi menurut gue ketika itu semua adegan itu shot-shotnya diambil itu bikin gue nangis yang tentang persahabatan karena memang buat lo sendiri itu kayak lo tuh orangnya gak bisa sendiri gitu ya lo pasti aku tuh mengambil energi dari orang itu dia pas kianam ya untuk darah di pulau hantu pemenang 9 piala citar tahun depan amin dong amin piala citar tanggal berapa sih ya pokoknya itulah tanggalnya ada disini ya bagus bagus banyak banyak request editan ya terima kasih sudah ngobrol habis ini kita main games terima kasih segenap kru yang bertugas Singific Kitchen yang makan ini selalu enak subscribe kalau mau subscribe ya boleh lah karena ini subscribe ya biar subscribernya nambah oke apalagi ya udah itu terus yang suka spoiler gue sumpahin gue sumpahin dipeluk sama malak si hantu malap terus langsung malak mulutnya ada disini nih maju terus film horror Indonesia malah dong gitu di belakang sini bisa ya dong edit disini oh yang merangkak kenapa jadi salah gue anjir semangat semangat sekali lagi sekali lagi hai teman seru CGV gue tas kian amia mau ngajak kalian semua untuk nonton berpetualang bersama gue darah di skum lay lay nak ne mbak le lah skum lay lay nak ne pulau hantu jok ulang ulang hai teman seru CGV aku tas kian amia berperan sebagai darah di film pulau hantu jangan lupa saksikan film pulau hantu tanggal 10 Oktober 2024 di CGV jangan lupa untuk ajak seluruh teman-temannya ikut berpetualang sama kami di pulau hantu jangan nonton yang bajakan harus langsung nonton di bioskop CGV selamat menikmati selamat menikmati